Sampai jumpa di video selanjutnya Berikan pernyataan jelang sidang Kabinet Paripurna Perdana Bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto Presiden Jokowi ini terlihat sedang meninjau situasi di IKN Presiden Jokowi Dodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto Serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Ini sepertinya terlihat sedang memantau dan juga meninjau bagaimana persiapan Jelang hari peringatan keperdekaan 17 Agustus mendatang Yang akan diselenggarakan juga upacaranya di IKN Terlihat juga ini PLT Kepala Autorita IKN Basuki Hadimulyono Juga sedang menyampaikan pernyataannya di depan Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto Persiapan yang dilakukan di IKN jelang hari keperdekaan 17 Agustus mendatang Juga telah dilakukan dan dipastikan aman Mulai dari listrik kemudian juga ketersediaan atau air di IKN sendiri Presiden Jokowi Dodo hari ini juga akan melakukan groundbreaking Atau peletakan batu pertama di sejumlah infrastruktur pendukung di IKN Sebelum ataupun juga setelah melakukan sidang Kabinet Paripura Perdana di IKN Bersama dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju Upacara peringatan hari keperdekaan Indonesia Saudara ini akan digelar 17 Agustus 2024 di IKN Ini pertama kalinya upacara digelar di Istana Negara IKN Dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo dan juga dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Saat ini atau kondisi terkini Presiden masih meninjau lokasi Ataupun juga masih meninjau bagaimana dan memantau bagaimana persiapan di IKN jelang 17 Agustus mendatang Jelang rapat Kabinet Perdana di Ibu Kota Negara IKN hari ini Saudara segala kesiapan penyelenggaraan sidang juga telah dilakukan Distribusi air hingga listrik di Istana dan kantor Presiden dipastikan awan Rapat Kabinet Perdana di IKN yang akan diselenggarakan hari ini Dihadiri seluruh Menteri Kabinet Jokowi Segala persiapan telah dilakukan untuk meninjang acara tersebut Sidang Kabinet nanti akan membahas Pertama ini terkait evaluasi pemerintahan tahun ini Terutama tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Sebelum nantinya pemerintahan ini akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto Dan Wakil Presiden terpilih Ibrant Raka Bumi Ngeraka Katanya minimal 125 Minimal 125 Terima kasih Mengajak semua Menteri menuju ke Istana Kabinet dan IKN Pak Mungkin Anda ingin disampaikan Yang pertama Saya ingin Pak Wakil Pres Pak Prabowo Dan semua Menteri Merasakan Betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN Dan tadi kita cek Untuk air quality indexnya 6 Padahal maksimal itu 50 Di Ibu kota negara lain Misalnya di Singapura berapa Pak? 50 53 Yang dekat aja Artinya disini memang udaranya sangat Segar Fresh Dan Bersih Dan itu bagus untuk Kesehatan Untuk usia Dibandingkan dengan Jakarta juga jauh lebih baik Soal persiapan 100 150 Sidang Kabinet Paripurna Perdana Pak Mungkin ada Tema khusus yang mungkin akan dibahas Di dalam sidang nanti Pak Ya yang pertama kita akan Menjelaskan kembali Mengenai IKN Yang kedua Yang berkaitan dengan PMI Purchasing Manager Index Yang Ketiga masalah lain-lain yang memang Untuk keberlanjutan ini apa Transisi ini apa yang harus disiapan oleh semua kementerian Itu aja Kira-kira Setelah itu kegiatan hari ini mungkin Pak Ada lagi Ada groundbreaking Beberapa Dari investor Termasuk juga Istana Wapres Kan di Groundbreaking oleh Pak Wapres Kemarin malam juga Sempat makan malam ya Kak Bersama dengan Menteri Tadi malam Tadi malam Pak Ini menurut saya Ada pesan untuk investor Pak Acara hari ini Pesan untuk investor Pak Pemerintah sudah memulai Di kawasan inti untuk pemerintahan Di sini Ini menunjukkan kuatnya Keinginan kita untuk menyelesaikan Fisiknya Yang berkaitan baik dengan Istana Perjen, Wakil Perjen Kemudian Kemenko Kemudian Kementerian Yang kita harapkan itu akan mendorong investor Sebanyak-banyaknya untuk masuk Ke investasi Di IKN Karena investasi Di IKN ini adalah Investasi masa depan Bukan sekarang Dan tolong juga ditanyakan ke Presiden terpilih Nanti kita lihat Kita lihat Karena itu menyangkut Bukan administrasi saja Bukan masalah Kepresnya Atau perpresnya Tetapi Proses di lapangan Juga harus kita lihat Kesiapan di lapangan Harus siap Kesiapan perpindahan ini Pindah rumah saja Kan kita itu Waduh ribetnya Ini pindah Ibu Kota Jadi jangan menggampangkan Pak Prabowo Izin Pak Sebagai Presiden terpilih Bapak sendiri Komitmen untuk kemudian Melanjutkan pembangunan KN Seperti apa ke depan Pak? Saya kira sudah berkali-kali ya Saya sampaikan Bahwa saya bertekad Untuk Melanjutkan Kalau bisa Menyelesaikan Pak Jokowi Saya kira Sudah mengambil peran sejarah Beliau yang inisiasi Saya Minimal saya lanjutkan Kalau bisa Saya ikut yang Menyelesaikan Walaupun Kita sadar Pembangunan Ibu Kota itu Bukan pekerjaan yang sebentar Pekerjaan yang lama Yang berat Tapi Saya percaya Dalam Dalam 3, 4, 5 tahun Fungsi Daripada Ibu Kota ini Sudah bisa berjalan Ini saya bukan orang teknik Tapi saya Empiris Saya juga orang lapangan Saya juga banyak membangun Saya kira Kalau kita lihat Kita optimis ya Dan Nanti akan kelihatan Betapa Manfaat Daripada Pemindahan ini Walaupun nanti Tentunya Banyak yang masih kita harus kerjakan Artinya selain nanti Bapak juga akan berkantor Di IKN ya Pak ya Namanya Kalau Ibu Kota ya Presiden ada di Ibu Kota Baru saja Presiden Joko Widodo Dan juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto Menyampaikan pernyataannya Saat atau kemudian Setelah meninjau dan memantau Kondisi terkini di IKN Presiden Joko Widodo ini Menyampaikan bahwa Sampai saat ini Masih terus dilakukan Persiapan perpindahan Ibu Kota Yang akan dilakukan hari ini Tadi selain Sidang Kabinet Paripurna Perdana Di IKN Juga akan melakukan Groundbreaking Lalu di dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana Nanti di IKN Ini akan membahas Sejumlah Topik yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Mulai dari Menyelesaikan Atau kemudian menjelaskan Bagaimana pembangunan IKN Kepada Menteri-menterinya Di Kabinet Indonesia Maju Kemudian juga Ini akan membahas Terkait dengan PMI Atau Purchasing Manager Index Kemudian juga Proyek-proyek apa saja Atau Apa saja PR Yang masih harus diselesaikan Atau dilakukan oleh Pemerintahan Tadi juga Presiden Joko Widodo Ini menyampaikan Ingin segera Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Maupun seluruh Pembangunan Di IKN Untuk kemudian Bisa menarik Investor Masuk ke IKN Presiden Joko Widodo Menekankan bahwa Investasi di IKN Ini jangka panjang Bukan jangka pendek Sama Seperti Presiden Joko Widodo Presiden terpilih Prabowo Subianto Juga menyampaikan Ini ia berkomitmen Untuk melanjutkan Pembangunan IKN Bahkan menyelesaikan Pembangunan di IKN Dan saudara Usai jeda Sapa Indonesia Pagi Masih akan kembali Dengan informasi Air Langga Hartarto Mundur dari jabatannya Sebagai ketua umum Partai Golka Air Langga bilang